Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah Kehidupan sederhana masa kecil Ibunda Rasulullah SAW Sayyidah Aminah Ibunda Rasulullah, Sayyidah Aminah binti Wahab, merupakan wanita keturunan Arab Mekah Di masa kecilnya, Sayyidah Aminah banyak menghabiskan waktunya di sekitar Kakbah Imad Al-Hilali dalam buku Encyklopedia Wanita Al-Quran menjelaskan Masa kecil Sayyidah Aminah sangatlah sederhana Ia kerap berdiri di dekat Kakbah untuk menyaksikan orang-orang yang sedang bertawaf Serta beliau juga menyaksikan bagaimana orang-orang yang berhaji mengerumuni sumur zam-zam yang airnya dapat melepaskan dahaga mereka Demikian pula kedudukan dan kemuliaan yang diberikan Al-Quran kepada kaum Quraish Walaupun usia Sayyidah Aminah masih terbilang muda saat itu Beliau pun dapat menyadari ia adalah keturunan dari kaum Quraish yang mulia Bersama teman sebayanya, Sayyidah Aminah kecil juga kerap menghabiskan waktunya untuk masuk ke Baitul Haram Mereka ke sana untuk melihat makom Ibrahim AS dan sumur zam-zam Beliau pergi bersama teman kecilnya ke sumur zam-zam dan meminum airnya Setelah itu, Sayyidah Aminah kembali ke Baitul Haram untuk bertawaf bersama para taifin Kala itu, berhala-berhala masih tegak berdiri di dalam dan di sekitar Kakbah Tak sedikit para penyembah berhala yang mengatakan bahwa perbuatan mista mereka itu bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Namun, Sayyidah Aminah kecil hanya bisa menyaksikan mereka dengan tatapan keraguan Siapa sangka kelak, dari rahim wanita inilah lahir seseorang utusan istimewa Allah yang meluruskan ajaran tawhid Itulah tadi kisah Sayyidah Aminah pada masa kecil yang sederhana Semoga dapat menambah ilmu serta iman, amin Allahualam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!